selamat menikmati bisa DM saya lihat story saya nanti besok saya kotba di gereja dua kali jam 8 dan jam 10 yang ada di menado boleh hadir Bapak terima kasih buat hari ini pagi ini kalau kami hari ini Tuhan bisa diberi kesempatan terus untuk kami dengar dan makin dengar supaya ketika kami makin mendengar kami semakin kenal akan engkau siapa engkau terima kasih Bapak biarlah pagi ini Tuhan menjadi pagi dimana kami mau memberikan waktu kami untuk dia mendengar firmanmu dan kami merenunginya urapi bibir lidah hambamu Bapak biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin hari ini hari ini saya akan berkotba tentang bersamamu Bapakku lewati semua semua itu termasuk kesedihan yang namanya kekurangan, kehabisan, kelemahan mungkin hari-hari ini sudah banyak orang yang sudah tidak berdaya menghadapi masalah ada banyak orang yang tidak berdaya bukan menghadapi apapun tapi menghadapi masalah kita hari ini jangan mau tidak berdaya menghadapi masalah karena kita punya Tuhan yaitu pakarnya solusinya itu ada bersama dengan saudara jadi kita tidak perlu takut menghadapi apapun hari-hari ini kita percaya ya kemarin saya berkotba di KKR di Menado dan puji Tuhan terima kasih buat dukungan doanya ya begitu banyak orang diberkati saudara saya cuma berkata hari-hari ini yang Tuhan taruh ada banyak orang yang hari-hari ini bingung kemana sih arah hidup ini kerja ya mau kerja apa usaha mau usaha apa banyak orang counseling sama saya doakan bu saya lagi bingung dengan usaha yang bangkrut saya mau mulai usaha tapi saya tidak tahu usaha apa kita percaya hari ini tenang dulu jangan panik kita punya Tuhan yang sudah tahu solusi dia sudah punya jata berkat dia sudah punya jata yang namanya kebutuhanmu dicukupkan dengan caranya dia tahu bagaimana cara memberkati saudara makanya hari ini saya beberapa hari ini ditaruh sama Tuhan untuk menyampaikan ini buat saudara semua hari ini investasi apa yang paling menguntungkan buat orang benar saudara tidak pernah berpikirkan investasi apa saudara saya aja juga waktu roh kudus Bapak di surga bicara buat hidup saya ini pesan Tuhan investasi kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambah tambahkan hari ini investasimu ada jaminan semuanya ditambahkan ketika saudara jangan mikir investasi kerajaan dirimu sendiri sekali lagi ada investasi yang dijamin pasti menguntungkan tahun-tahun depan semua orang meramalkan keadaan pasti tambah sulit tambah sulit belum lagi US dollar 15.250 kemarin ya sempat orang panik dan sebagainya dunia panik tapi buat saudara dan saya hari ini sekali lagi ini yang Tuhan taruh di hati saya minggu-minggu lalu Tuhan berkata investasikan hidupmu untuk fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya maka aku berjanji tidak ada yang aku kurangkan semuanya akan ditambah tambahkan saudara pikir kalau hari ini investasi kerajaan Allah harus bangun gereja enggak saudara kita tahu kerajaan Allah dan kebenarannya waktu hidupmu menabur sukacita menabur doa menabur waktu untuk ibadah ikut live ikut sum saudara memberi waktu buat Tuhan ada orang susah saudara tetap berikan waktumu untuk menasehati membangun kekuatan ya disitu saudara pasti melihat bagaimana ini diperhitungkan Tuhan engkau dalam keadaan terpuruk tapi engkau tidak pernah memusingkan hidupmu sendiri engkau terus menabur benih kebenaran waktu engkau disakiti engkau terus melepaskan pengampunan melepaskan berkat melepaskan kasih itu investasi yang pasti mendatangkan semuanya akan ditambah tambahkan jadi hari ini saudara tidak perlu takut kita semua punya investasi yang sudah ada di genggaman tangan orang benar yang tidak bisa dihabis dimakan ngengat tidak bisa habis dicuri oleh iblis oleh kekuatan apapun yaitu mulai memikirkan investasi kerajaan Allah dan kebenarannya yang tadinya suka marah jadi suka cita saudara tidak uring uringan lagi itu investasi kerajaan Allah plus kebenarannya maka akan terjadi sesuatu yang dilipat gandakan contoh yang tidak usah jauh-jauh hidup saya waktu saya praktek itu benar tidak ada dalam hidup saya dari semua persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya saya tahu bahwa Tuhan sedang menambah-nambahkan buat hidup saya itu sebabnya hari ini ingat kita punya investasi yang sudah aman makanya saya sering bilang lihat ya nanti di masa sukar Tuhan akan bedakan mana yang Yusuf Yusuf yang murni itu akan dibawa naik orang yang hari ini cuman fokusnya hidup benar yang penting aku hidup benar selebihnya urusan Tuhan berkat itu urusan kedaulatan Tuhan pemulihan rumah tanggamu itu urusannya Tuhan yang penting kalau belum dipulihkan investasikan terus kebenaran hidup benarmu bagaimana engkau fokus dengan Tuhan untuk taat dengan apa yang Tuhan mau disitu tidak ada hidup saudara akan berakhir dengan boprok pagi ini yuk kita lihat saya suka dengan ayat di 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 10 ini ayat yang saya baca tadi pagi ketika saya bangun tidur Tuhan berikan saya ayat ini dan saya akan bagikan yuk kita buka ayat 6 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 9 ketika saudara baca firman saudara akan kagum saudara kalau baca firman sampai saudara bilang wow yuk kita baca sama sama ya Tuhan mematikan dan menghidupkan lihat ya hari ini itu menang dari yang namanya kematian itu kedaulatannya Tuhan hari ini kalau engkau di vonis sakit tapi Tuhan bilang enggak engkau masih umur panjang mau kanker stadium 4 pun engkau enggak akan pernah mati saudara karena Tuhan mematikan dan menghidupkan lihat ya ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana terima kasih Rustam sudah dibantu ya Christine dia menurunkan ke dalam dunia orang mati kalaupun orang sakit enggak sembuh dan hidup kita semua berakhir dalam kematian lihat ya Tuhan yang menyertai saudara itu akan mengangkat dari sana jadi tidak ada orang yang takut dengan kematian Tuhan memang mematikan dan menghidupkan kalau sudah waktunya mati ya kita semua enggak bisa nolak ada orang yang sudah jaga hidupnya makan vitamin sehat sekalipun tiba-tiba tidur enggak bangun bisa karena itu kedaulatan Bapak tapi bersama Bapak kita melewati semua kehidupan yang luar biasanya kalau memang Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati Tuhan akan mengangkat jadi enggak selamanya kita tinggal di dalam dunia orang mati suatu kali kita diangkat dari sana lihat ya Tuhan membuat miskin dan membuat kaya itu ayat 7 ia merendahkan dan meninggikan apapun kemiskinan apapun yang hari ini direndahkan orang saudara enggak perlu takut karena suatu kali Tuhan itu akan membuat engkau kaya dan Tuhan juga sanggup membuat engkau yang direndahkan akan ditinggikan ya jadi dari situ kita percaya bahwa hari-hari ini kita enggak perlu takut orang benar bisa ngalami proses yang membuat engkau direndahkan engkau mungkin hari ini karena keserakahan engkau sepertinya dari orang kaya miskin tapi percayalah waktu engkau fokus dengan investasi kerajaan Allah dan kebenarannya yang miskin ditambah tambahkan akan jadi kaya yang rendah ditambah tambahkan akan jadi posisinya ditinggikan jadi tidak tidak perlu takut tangan ini tangan Tuhan bersama Tuhan kita lewati semua karena dia yang merendahkan dia yang meninggikan dia yang membuat miskin dia akan mengangkat saudara jadi kaya Tuhan mematikan menghidupkan tapi kalau Tuhan izinkan kita tinggal di dalam kehidupan kematian suatu kali Tuhan angkat kembali saudara dan saya itu sebabnya ketika saudara mengerti firman saudara tidak akan takut mati saudara tidak akan takut menghadapi proses direndahkan hari ini kelihatannya bangkrut tapi bersamamu Bapak ku lewati semua apa yang saudara lewati hari ini bersama Bapak saudara tidak akan pulangnya nanti bercucuran air mata percayalah itu lihat ya ayat delapannya ia mengangkat orang yang hina nah dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab nah ini hari ini yuk siapa yang merasa tidak punya nilai hidupnya semangat semangat suatu kali Tuhan bilang gini nak tidak selamanya posisimu rendah kalau aku sudah meninggikan yang hina yang miskin aku akan mendudukan engkau bersama-sama dengan para bangsawan ya ada orang yang kalau lihat perjalanan hidup orang-orang yang tiba-tiba diangkat Tuhan tiba-tiba tadinya dihina jadi kuli jadi karyawan bisa duduk bersama dengan para bangsawan dilevelkan lah kalau Tuhan sudah mengangkat saudara semuanya ditambahkan apa yang hilang ditambahkan diganti-gantikan lipat yang namanya ditambah-tambahkan itu yang hilang itu akan diganti pasti dengan lipat suatu kali saudara akan kaget tiba-tiba saudara yang tidak dipandang orang duduk sederajat dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan tadinya hidupnya disia-sia tidak dipandang sebelah mata dihina eh siapa elu tapi percayalah di masa akhir jaman akan banyak orang yang hidupnya fokus dengan kerajaan Allah dan kebenaran yang tadinya tidak dipandang mata saudara akan diangkat Tuhan didudukan dengan levelnya bangsawan dan membuat mereka memiliki kursi kehormatan dihormati orang tapi percayalah waktu kita sudah lulus dari proses saudara dihormati jadi bangsawan saudara tidak akan sombong karena saudara tahu bahwa semua ini bukan kekuatan saudara lihat ya ayatnya sebab Tuhan mempunyai alas bumi alas bumi bersamamu Bapak Bapak siapa Bapak yang melewati yang mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan wow luar biasa yuk sembilan lihat ya sembilan ini yang luar biasa sembilan ini ditanamkan di pikiran saudara ayat sembilan ini jangan sampai tidak ditanamkan dalam hidup saudara lihat ya kata-katanya langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya jadi hari ini si kita ini orang yang dikasihi Tuhan tidak perlu takut menjalani masa sukar USD boleh naik semua BBM naik bahan-bahan semua naik tapi saudara perlu tahu hari ini berbesar hati kuatkan tegukan hatimu kenapa karena firman ini memberi kekuatan buat saudara di 1 Samuel 2 ayat 9 langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya hari ini percayalah kaki saudara apapun yang saudara langkah hari ini hari ke hari bulan ke bulan tahun ke tahun langkah orang yang dikasihinya Tuhan berjanji melindungi ingat loh ya perlindungan Tuhan itu tidak ada yang menandingi karena kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi masmur 91 ayat 1 kalau saudara masih meragukan Tuhan saudara kebangetan ada banyak orang hari ini cari perlindungan sama orang kaya cari perlindungan sama orang yang lebih kuat cari perlindungan ke paranormal dan orang-orang yang hari ini saudara pikir saudara bisa aman kita ini sudah dikasih jaminan tapi saudara tidak ngerti firman Tuhan bilang gini nak langkahmu hari ke hari jam ke jam detik ke detik bulan ke bulan tahun ke tahun melewati masa sukar yang harus terjadi harus terjadi aku sedang menggoncang seluruh dunia ini mencobai seluruh dunia ini tapi aku berjanji aku pasti melindungi langkah orang yang aku kasihi tetap the best tidak ada perlindungan yang melebihi maha tinggi tapi perlindungan ku jaminannya adalah duduk di dalam lindungan yang maha tinggi itu sebabnya kalau saudara dengar firman ini saudara tidak akan panik ambil langkah hari ini aku mau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi Tuhan bilang langkah ya aja lewati hari-harimu bersamaku lewati hari-harimu mau harimu kelihatan tambah gelap aku tetap berjanji bahwa engkau tetap duduk di dalam lindungan yang maha tinggi lewati saudara jangan takut meninggalkan akhir tahun ini sebentar lagi ya sudah oktober saudara lihat kelihatannya sudah baru happy new year hari ini sudah kita ada di oktober penghujung hampir akhir bulan ya sudah akhir tahun awal bulan dilewati tidak apa-apa Tuhan berkata memasuki tahun 2023 kita jangan lagi punya mental mental pecundang yang hidupnya takut sehingga saudara tidak tahu siapa yang menyertai saudara di tahun-tahun yang akan datang Tuhan berkata kita semua pasti duduk dalam lindungan yang maha tinggi ya lihat ya tetapi nah ini lihat makanya jangan jadi orang fasik saudara jangan cari perlindungan lain tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan orang fasik hari-hari ini hidup binasa dia hidupnya dalam gelap saudara karena tidak ada perlindungan yang maha tinggi dan firman Tuhan sudah berkata tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa penguasa dunia penguasa orang yang kelihatannya kaya-kaya-kaya-kaya hari ini yang hidupnya tidak takut akan Tuhan akan ada di dalam titik kegelapan dan matinya mati binasa jadi buat kita hari ini jangan terus membandingkan hidupmu dengan penguasa orang yang jahat hidupnya kok enak orang yang tidak takut Tuhan kok hidupnya nyaman senyatanya di akhir jaman firman Tuhan berkata orang fasik akan hidup di dalam kegelapan dan mereka dalam perjalanan mati binasa kita yang anak Tuhan hari ini dibedakan orang yang fasik orang tidak takut Tuhan hidupnya semua ada di dalam gelap tapi buat saudara dan saya hari ini hidupmu ada di dalam terang karena ada perlindungan yang maha tinggi amin saudara jadi siapapun saudara mau hari ini tidak diorangkan saudara tidak perlu takut kedaulatan Tuhan akan mengangkat orang-orang yang dikasihnya langkah orang waktu engkau miskin waktu engkau bangkrut waktu rumah tanggamu goncang waktu engkau tidak dihormati orang dia tetap Tuhan yang berdaulat untuk mengangkat kembali saudara amin kita percaya bahwa hari ini kita mau lihat ya firman Tuhan bilang gini sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa hari ini dengan kekuatan manusia saudara tidak akan bisa bertahan hidup tapi dengan kekuatan Tuhan seseorang akan berkuasa amin saudara itu sebabnya kita tahu bahwa Tuhan itu dengan kekuatannya sudah lebih dari cukup saudara pasti bisa bertahan sampai akhir percayalah itu percayalah itu jadi jangan takut senyum lihat masa krisis senyum menjalani masa sukar senyum menjalani keadaan tekanan apapun karena Tuhan berkata kekuatan akan membuat engkau tetap sanggup hidup berkuasa di bumi ini amin saudara yuk 10 orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan jangan ngeyel sama Tuhan jangan marah sama Tuhan orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan hari ini tidak ada sesuatu yang buat mulut kita mau membantah Tuhan Tuhan kenapa ini terjadi aku marah aku tidak mau jadi orang benar tidak ada alasan untuk itu apapun yang terjadi hari ini Tuhan tetap ingatkan jangan bantah jangan debat dengan aku jangan melawan kedaulatanku jangan keluar dari prosesku engkau tetap bersama Bapak engkau tetap akan duduk dalam lindungan yang maha tinggi tidak akan pernah dihancurkan atas mereka yang mengguntur di langit Tuhan nah ini lihat ya mengadili bumi sampai ke ujung ujungnya saudara mau lari kemana kalau ini pengadilan Tuhan hari-hari ini atas seluruh bumi bahkan firman Tuhan berkata ayat 10 Tuhan mengadili akan mengguntur dari langit dan mengadili bumi sampai ke ujung ujungnya hari ini tidak usah lari mau ribut cari di Amerika siapa yang bilang orang dulu mau persiapan bu saya mau kerja di luar negeri sudah susah hidup di Indonesia siapa yang bilang kalau saudara lihat viralnya video ngeri Amerika juga banyak gelandangan di England juga banyak fakir miskin sampai saya dengar anak SD tidak bisa makan makan penghapus kita masih bisa ada makan nasi saudara saudara lihat ya Tuhan hari ini mengadili bumi sampai ke ujung ujungnya ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi hari ini bumi sampai di ujung sedang mengalami pengadilan Tuhan hari ini seluruh dunia lagi pusing tujuh keliling tetapi lihat ayat ini the best saudara dia memberi kekuatan saudara tetap harus melewati masa-masa pengadilannya Tuhan mungkin ada dampak dari krisis ini buat usahamu it's okay Tuhan berkata ada dampak dari yang jahat makin jahat salah satunya suamimu makin jahat mertuamu makin jahat orang teman dekatmu mali jahat it's okay tapi Tuhan berjanji aku akan memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya artinya posisi kita nanti pada akhirnya kita tetap akan kuat kita akan tetap diposisikan sebagai raja dan kita tetap akan diposisikan sebagai orang-orang yang diurapinya yang berjalan makin lama makin kuat itu janji Tuhan pengadilan dunia di dunia sampai di ujungnya sudah terjadi hari-hari ini kita semua pasti ada yang kena dampaknya itu begitu banyak dari krisis pengadilan Tuhan di dunia tapi percayalah hari ini melalui 1 Samuel 2 ini kita sebagai anak Tuhan kita tahu Tuhan yang punya alas di bumi orang-orang yang dikasihinya akan duduk di dalam melindungannya tidak peduli apapun keadaan saudara Tuhan tetap berjanji aku pasti meninggikan tanduk orang ditinggikan tanduk itu berarti ketenarannya kesuksesannya itu akan terjadi tanduk kekuatan orang yang diurapinya pastikan hari ini investasi kerajaan Allah kebenaran itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang diurapinya orang lain susah saudara akan diangkat Tuhan amin hari ini yuk semangat saudara ini sudah terjadi saudara tidak bisa lari ke Amerika kemanapun karena pengadilan Tuhan sampai di ujung-ujungnya bumi itu sedang terjadi langkah yang benar adalah diam duduk di dalam lindungan yang maha tinggi lakukan aja taat sama taat sama Tuhan ya kita percaya saya akan bahas satu persatu nanti saudara akan terbuka pikirannya yang perlu ditanamkan bahwa Tuhan tetap melindungi langkah-langkah orang yang dikasihi jadi tenang aja ya mau bencana alam mau tsunami nanti saudara dengar perang sekalipun kita tetap aman amin karena saudara dan saya adalah salah satunya orang-orang yang masuk dalam daftar orang-orang yang dikasihi tanduk kekuatanmu akan semakin nanti tanduknya semakin tinggi bukan semakin pendek tapi orang benar tanduknya semakin tinggi wow itu luar biasanya ya lihat ya hari ini apa Tuhan tidak tahu segala yang terjadi tahu kita buka wahyu 3 ayat 8 saudara jangan pikir Tuhan ngerti enggak ya aku ini lagi krisis kantongku sangat tahu yuk wahyu 3 ayat 8 aku tahu segala pekerjaanmu hari ini Tuhan tahu kok segala pekerjaanmu sepi engkau di PHK Tuhan tahu engkau sudah sabar ngampuni suamimu tapi engkau terus ditindas Tuhan tahu aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah telah ya bukan akan tapi telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku hari ini investasi kerajaan Allah dan kebenarannya salah satunya yaitu menuruti firman dan tidak menyangkal nama Yesus sekali Yesus tetap Yesus maka kita percaya tiga hal hari ini Tuhan tahu segala pekerjaanmu Tuhan tahu kapan waktunya membuka pintu-pintu yaitu yang akan meninggikan tanduk-tanduk kekuatan buat orang yang hari ini berlindung kepada Tuhan kapan waktunya kau diangkat kapan yang miskin diperkaya Tuhan sudah tahu yang ketiga Tuhan tahu bahwa kekuatan kita terbatas luar biasa ya masa krisis ini tiga hal yang Tuhan sudah tahu dalam hidup saudara dari Wahyu 3 ayat 8 Tuhan tahu segala pekerjaanmu bangkrut tahu engkau disakiti suami tahu engkau lagi hari ini dikianati uangmu dibawa kabur tahu Tuhan tahu tidak utang bangmu besar tahu dia tahu dan dia tahu kapan waktunya dia membuka pintu yang ketiga yang luar biasa dia tahu bahwa kekuatan kita terbatas itu sebabnya jangan bilang tidak kuat mati enggak enggak ada anak Tuhan yang bilang seperti itu engkau tidak diciptakan sebagai makhluk yang serba tahu nanti sombong tapi kita tahu bahwa Bapak di surga berdiri di atas kenyataanmu yang hancur hancuran hari ini mungkin makin kacau dia tetap Tuhan yang berdaulat atas kenyataan hidupmu dia tahu pekerjaan dia tahu kapan waktu untuk membuka pintumu dia tahu bahwa kekuatanmu hari ini sudah sangat terbatas itu sebabnya kenang kalau dia tahu segala sesuatu saudara memang tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam ke depan buat apa saudara takut buat apa saudara mereka-rekakan jangan-jangan jangan-jangan orang tidak tahu kok orang tidak tahu kok banyak pikir jangan-jangan ngapain lah Bapak di surga sudah tahu pasti jangan-jangan lagi Bapak di surga tidak ngomong gini jangan-jangan nanti satu hari ke depan kamu akan ambruk enggak saudara dia tahu satu menit satu detik ke depan dia sudah berkata nak-nak aku tahu kok segala pekerjaanmu aku tahu kok kapan waktu ku buka pintu aku tahu kok kekuatanmu sudah sangat tanduk orang benar akan semakin direndahkan itu sebabnya hari ini tidak usah pusing waktu saya merenungi firman berjalan dengan kenyataan yang semakin gelap Tuhan bilang gini buat apa mikir jangan-jangan terus kamu tahu kamu tahu tidak tahu Tuhan ya sudah kalau tidak tahu berserah saja sama aku yang tahu karena ketika engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepadaku maka aku berjanji memelihara engkau dan seisi rumahmu aku tahu cara pelihara kamu engkau tidak tahu caranya bertahan Eli berapa tahun untuk menghadapi keadaan rumah tanggamu yang seperti ini tapi aku bapak yang tahu caraku untuk memelihara engkau makanya lagu ini saudara nyanyikan kalau saudara kalau nyanyikan bersamamu bapak ku ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku engkau yang bertindak memberi kemenangan anugramu besar melimpah bagiku amin suara saya tidak bagus saudara ya jangan-jangan dihina saudara ya yuk kita lihat bagaimana sih kalau kita hari ini kalau bapak sudah tahu kita tidak tahu apa-apa tidak apa-apa saudara kita tidak diciptakan sekali lagi maha tahu jadi jangan banyak mikir yang terlalu panjang sudah lah kalau Tuhan bilang nak-nak langkah orang yang dikasihi itu duduk dalam lindungan yang maha tinggi sudah melangkah saja ngerti enak 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 jalani terus jalani langkah terus tidak akan bonyok hidupmu orang fasik duduk dalam kegelapan mereka sedang mati binasa tapi bukan buat orang benar ini khusus buat orang fasik orang yang tidak kenal Tuhan hari-hari ini hidup dalam gelap tapi buat saudara dan saya sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi jelas ya bedanya orang fasik duduk di dalam kegelapan mereka mati binasa tapi orang benar hari ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi tanduk kekuatan akan semakin tinggi saudara hari ini yuk semangat semuanya ya bagaimana hari ini Tuhan sudah serba tahu yuk kita belajar dari satu ayat di Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 mungkin hari ini kekuatan sudah terbatas serba sedikit apa yang Tuhan lakukan bersama Bapak kita baca ayatnya Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 sungguh hai bangsa dision yang diam di Yerusalem engkau tidak akan terus menangis lihat ya hari ini tangisan it's okay Tuhan Tuhan bilang ini Eli normal disakiti dikianati nangis nangislah tidak apa-apa tapi itu jangan menjadi penghalang buat engkau melihat janjiku setelah nangis engkau dapat kekuatan dari aku bangkit jangan terus berpikir merenungi nasib karena lihat ya Tuhan berkata engkau tidak terus menangis ada kalanya kita menangis tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu ia akan menjawab oh luar biasa ya sudah langkah orang benar itu dilindunginya dalam lindungan yang maha tinggi hari ini yang membuat saudara tenang yaitu ketika saudara berdoa berseru-seru Tuhan mendengar Tuhan akan menjawab itu luar biasanya jadi hari ini kita hari ini tidak usah takut karena hari ini engkau punya kekuatan doa kan waktu engkau berdoa Tuhan pasti menjawab Tuhan pasti mengasihi saudara 20 lihat ini ayat yang luar biasa 20 dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit hari ini yang serba sedikit itu karena memang Tuhan lagi memberi anak-anak Tuhan dari dampak krisis seluruh dunia kita kena dampak hidup dari air dan roti yang serba minim enak dulu kelimpahan makanya banyak orang berkeluh kesah gini Bu Eli dulu mau makan steak satu minggu mau dua kali tiga kali oke hari ini mikir Bu Eli makan steak kita batasi paling ya steak mahal satu minggu itu buru-buru tidak sampai sekali hari ini yang pasti jelas menu yang tetap kita makan hupe tahu tempe ya katanya hupe telur goreng itu menu wajib kalau dulu itu menu hampir tidak pernah dimakan tidak apa-apa tambah sehat asal kuning telurnya tidak dimakan makan putih telur saya bisa kurus ini tip kalau ibu-ibu mau orang tanya Bu Eli kok cepat kurusnya saya praktekin saudara malam kalau saya sudah diet saya cuma makan putih telur empat setelah itu saya tidak makan malam dan itu cepat kalau malam saya cuma makan putih telur itu mengenyangkan nanti setelah live ini ibu-ibu coba akan banyak ibu-ibu yang kurus itu cepat saudara saya makan putih telur malam sebelum saya berhenti makan saya makan putih telur dan itu mengenyangkan buat saya kira-kira hari ini saudara tidak usah takut hari ini kita hidup itu serba menikmati roti dan air serba sedikit memang tidak enak tadinya kelimpahan sekarang harus mulai ada dalam perhitungan namun nah ini pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi tetapi matamu akan terus melihat dia jadi hari ini pastikan di tengah yang serba sedikit kita terus melihat kita terus kok lihat tuntunan Tuhan Tuhan tetap bilang gini nak waktu engkau serba sedikit aku tahu pekerjaanmu aku tahu kapan waktunya membuka pintu dan aku tahu kekuatanmu sudah sangat terbatas tapi lihat ya kehadiran Tuhan pada waktu kita mengalami yang serba sedikit yang pertama bersama Bapak Bapak akan mengasihi saudara Bapak akan menjawab dengan jawaban doa yang saudara nanti tidak sama sesuai dengan pikiranmu jawaban Tuhan itu kadang-kadang bisa lewat hal yang tambah buruk jujur jawaban doa saya itu terjadi ketika keadaan saya tambah buruk justru jawaban doa saya meminta suami saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di titik paling saya keadaan paling parah suami saya titik balik kenal Yesus waktu keadaan rumah tangga saya di ujung tanduk tangkap ya saudara jawaban Tuhan kadang-kadang seringkali tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan lewat keadaan tambah buruk pastikan ini tetap jawaban Tuhan percayalah Tuhan ketika saudara berseru-seru dia pasti mendengar pada waktu dia mendengar dia akan kirim jawaban jawabannya ini bisa masalah saudara bertambah buruk itu memang jawaban Tuhan tapi itulah hasil yang terbaik jadi percayalah hari ini kita terus akan melihat Tuhan di masa-masa yang sukar tidak akan pernah Tuhan meninggalkan firman ini berkata tetapi matamu akan terus melihat Tuhan di tengah masa sukar kita terus melihat kebaikan Tuhan kita terus melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah orang yang dikasihi itu sebabnya hari ini yuk apa yang saudara lakukan bersama dengan Tuhan hari-hari ini tetap duduk dalam lindungan yang maha tinggi tetap berdoa saudara akan lihat Tuhan akan hadir bersama Bapak melewati semua dia akan mengasihi saudara dengan kasihnya setiap hari tiang awan tiang api mana itu sudah lebih dari cukup untuk kita bertahan hidup sampai pada akhirnya yang kedua Bapak itu pasti menjawab nanti ada jawaban doa apapun yang sudah saudara doakan dan hasilnya tambah buruk yakinilah ini jawaban Tuhan karena kita tahu ada di firman Tuhan bahwa Tuhan bekerja di dalam puting beliung ya ada ayatnya saya lupa Tuhan itu bekerja di atas puting beliung jadi hari ini keadaanmu seperti puting beliung itu jawaban Tuhan tidak usah takut karena di balik masa-masa yang paling menegangkan disitu kuasa Tuhan jadi sempurna puting beliung itu membuat engkau melihat melihat kuasanya sempurna atas hidup saudara dan saya amin amin saudara Tuhan Tuhan mengasihi Tuhan menjawab dan yang ketiga Tuhan tidak menyembunyikan diri lagi itu tadi ayat 20 walaupun Tuhan memberi kamu roti air serba sedikit namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan Tuhan kelihatannya sembunyi sesaat tapi Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan dirinya selama-lamanya dia dia izinkan saudara melewati masa sukar it's okay tapi dia tetap menyertai saudara jadi kehadiran Tuhan apa hari ini dia mengasihi saudara dia menjawab saudara pasti dan dia tidak akan menyembunyikan dirinya lagi selama-lamanya amin dia tidak akan menyembunyikan dirinya pasti saudara tiga hal ini akan membawa saudara sadar hari ini siapa yang lagi mengalami keadaan masa yang serba sedikit minim saudara harus dipres hari ini pres semuanya pres kenyamananmu dipres penghasilanmu dipres mengucap syukurlah tetap berdoa saudara akan tetap menikmati kasih Bapak saudara akan menikmati jawaban Tuhan dan saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak akan menyembunyikan dirinya dia selalu menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang mencari mencari Tuhan amin pastikan jangan pernah berhenti untuk berdoa seru aja tiap seruan itu didengar dan dijawab tiap seruanmu didengar dan dijawab tapi jawabannya izinkan dia yang punya cara tidak usah bingung apapun jawabannya mau keadaan buruk itu tetap jawaban saya mendapat jawaban Tuhan di tengah keadaan saya makin buruk siapa yang nyangka jawaban Tuhan atas doa saya Tuhan makin pakai hidup saya di tengah masa-masa yang tersulit saudara untuk saya lewati tapi saya tahu saya tetap duduk di dalam lindungannya kalau enggak saya enggak jadi orang hari ini saya enggak akan jadi orang hari ini tapi ketika saya tahu bersama Tuhan hari ini seisi rumah saya tetap duduk di dalam lindungan yang maha tinggi amin amin saudara yuk kita lihat keadaan kedua waktu engkau kekurangan tadi ya masa serba sedikit hari ini bagaimana kalau hidupmu dikejar hutang kita belajar dari dua raja-raja empat ayat satu dan dua terlebih dahulu bagaimana hari-hari ini saudara yang hidup serba kekurangan dikejar hutang lagi yuk kita baca salah seorang dari istri-istri para nabi dua raja-raja empat ayat satu sampai dua ini orang yang hidup dalam hutang saudara perlu praktek firman seperti ini saudara perlu tahu bahwa hari-hari ini engkau hidup dalam hutang tidak perlu takut karena Tuhan tetap bersama Bapak kita bisa melewati hutang kita bisa melewati hutang-hutangmu dan itu akan menjadi kelimpahan sampai anak cucu kita lihat pengalaman hidup seorang istri nabi lihat ya salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa lihat ya ini istrinya orang benar saudara jelas hidup benar sambil berseru hambamu suamiku sudah mati ya istri orang benar ngalami hutang suaminya mati lihat ya dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan engkau lihat ya orang takut akan engkau bisa lo ngalami proses jangan nyalakan Tuhan jangan membantah Tuhan nanti hancur ikuti aja proses suaminya mati dijalani proses suaminya mati bukan meninggalkan harta tapi meninggalkan hutang ini membuat orang benar kadang-kadang merasa hidup gak adil aku ini hambamu takut lo akan Tuhan tapi kenapa Tuhan izinkan suamiku mati mati gak ninggalin harta mati ninggalin hutang aib aib saya percaya kalau ada seorang nabi yang hidup di jaman-jaman now dia akan dihakimi orang karena kamu itu jahat hamba Tuhanmu suamimu itu hamba Tuhan yang jahat suka korupsi makanya dihukum pasti itu penghakiman tapi jangan mulai kita hakimi hari ini siapapun yang lagi ngalami proses berarti dia adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan ditindikan tanduknya dia adalah orang yang diurapi Tuhan lihat ya hari ini hambamu meninggal suaminya tetapi sekarang penagi hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi buddhanya orang ini gak main-main sudah suami ninggal hutang anaknya masih terancam saudara dua anak semuanya akan diambil jadi jaminan hutang suaminya kira-kira kalau saudara hidup di dalam masa seperti ini hidup saudara seperti apa orang takut Tuhan takut Tuhan suaminya melayani Tuhan kira-kira orang bilang gini gak ada jalan keluar gak ada jalan keluar mati aja kamu sama anakmu bunuh diri aja itu pasti dakwaan iblis iblis pasti bilang gini sama istri hamba Tuhan ini kalau ada hamba Tuhan yang hidup seperti ini pasti bilang gini mati aja mati bunuh diri sudah aib ninggalin hutang anakmu masih mau diambil kamu punya apa hartamu sudah gak ada harta anak yang paling berharga itu terancam juga kira-kira saudara hidup di dalam keadaan seperti wanita ini gak ada jalan tapi lihat ya waktu kita datang sama Tuhan waktu engkau dengar firman waktu engkau ikut ibadah engkau dapat sesuatu apa yang dinasehati oleh Nabi Elisa lihat jawab Elisa kepadanya apakah yang dapatku perbuat bagimu beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah berkatalah perempuan itu hambamu tidak punya sesuatu hari ini siapa yang ada di level gak punya apa-apa gak bisa apa-apa gak tahu harus berbuat apa gak perlu takut lihat ya wanita ini ngaku aku gak punya sesuatu di rumah apa yang aku punya wong hutang ditinggali hutang lah kalau enggak anakku kan gak terancam kalau aku punya sesuatu lihat ya tapi lihat ya kecuali cuma sebuah buli-buli berisi minyak hari ini engkau punya buli-buli apa iman doa pengharapan itu buli-buli loh saudara saudara gak punya apa-apa mungkin engkau pasti punya kemampuan banyak ibu-ibu yang bisa kerja banyak ibu-ibu yang bisa buat roti kalau itu ide yang Tuhan berikan jalan nih buat roti buat apa saudara masih punya apa yang ada hari ini firman Tuhan enggak suruh bamba Elisa enggak suruh cari cari hutangan enggak tapi lihat apa yang ada dulu di dalam rumah waktu itu dia cuma bilang aku cuma punya buli-buli berisi minyak ayat ketiganya lalu berkatalah Elisa ya pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dari serpada segala tetanggamu bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit mungkin hari ini engkau punya kemampuan masak engkau enggak usah takut dengan tetanggamu yang akan membicarakan kebangkrutanmu kematian suamimu bahkan engkau dihina tapi engkau masih bisa bilang eh kalau ada berkat ya mungkin aku bisa masak engkau bisa beli daganganku aku jual ini enggak usah malu saudara kita semua harus pergi pergi dengan apa yang Tuhan taruh dengan hikmat yang Tuhan berikan hari ini engkau bisa melakukan sesuatu yang pasti yang tetap hiduplah dalam koridornya Tuhan hiduplah pergi itu dalam arti saudara tetap jadi saksi Kristus jangan sampai pergi hutang sana hutang sini saudara enggak bayar enggak ini enggak disuruh pergi hutang tapi cari sesuatu yang dianggap orang lain enggak berguna minta kalau ada bejana kosong yang memang orang relakasi ya ambil nanti dari situ ini artinya apa ketakkan waktu itu dia berkata Nabi Eslisa tapi jangan terlalu sedikit lihat ya ayat keempat kemudian masuklah tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana mana yang penuh angkatlah hari ini percayalah Tuhan pasti punya cara nanti dengan apa yang saudara hari ini dengan berdoa dia menjawab seruanmu dia akan menunjukkan apa yang akan Tuhan kerjakan dengan talenta yang ada hari itu pasti ada cara untuk dipelihara lihat ya ayat 7 ini luar biasa kemudian pergilah perempuan itu lompat ayat ke 7 memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata pergilah jualah minyak itu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu kesimpulan setelah janda ini ngambil buli-buli yang kosong sampai akhirnya berhenti bukan karena sumbernya yang kehabisan tapi kekuatan kita untuk menyediakan buli-buli itu berhenti saudara tangkep ya jadi sumber surga itu tidak pernah habis selama engkau masih aktif mengaktifkan apa yang Tuhan taruh di hatimu itu tidak akan pernah berhenti saudara kecuali saudara sendiri yang berkata Tuhan capek Tuhan aku cukup kok berkaku segini it's okay aku sudah cukup aku sudah bisa bayar hutang ya sudah itu baru berhenti artinya kita tahu bahwa stok surga tidak pernah berhenti buat memberkati orang benar jadi jangan takut ya saudara hari ini yang serba minim dengan hutang saudara percaya ada cara dari surga yang akan menciptakan buli-bulimu buli-bulimu akan diisi Tuhan nanti meluber sampai saudara sendiri akan kewalahan nanti yang pertama yang saya bisa renungkan orang ini berkata ini luar biasa bayangin ya orang yang punya hutang sampai bisa bayar hutang dan masih Tuhan janjikan hiduplah dari lebihnya wow bayar hutang aja sudah kamsya kamsya Tuhan kamsya ini masih ada lebihnya serta anak-anakmu artinya kalau Tuhan sudah memberkati engkau bukan hanya sekedar hidup dipelihara tapi engkau bisa bayar hutang engkau dapat berkat lebih dari cukup bahkan yang ketiga bukan hanya lebih dari cukup sisanya melimpa sampai anak cucukmu itu target Tuhan buat kita yang lagi ngalami di posisi seperti janda ini tidak tidak punya tidak punya apa-apa yang tadi serba sedikit minim masih mending tapi ini lebih parah tidak punya apa-apa bu eli saya bukan hanya serba sedikit air dan rotinya tapi saya benar-benar sudah dititik lebih parah dari serba sedikit serba sedikit masih ada cadangan sedikit ini sudah tidak ada cadangan sampai yang namanya anaknya saja hartanya yang paling berharga itu mau diambil buat jaminan hutang suaminya mau dijadikan buddha ini keadaan parah loh saudara tapi apakah Tuhan terlambat untuk menentukan langkah-langkah orang yang dikasih tidak tiga hal kita percaya hari ini lakukan saja ngucap syukur berdoa tetap percaya langkah susah langkah terus langkah terus apa yang Tuhan taruh di hatimu hari ini kembangkan itu terus terus percayalah tiga hal Tuhan akan pelihara hidup saudara di masa kekurangan ini bahkan masa yang paling sulit tidak usah takut melewatinya yang kedua jaminan buat orang benar dia pasti memberkati lebih dari cukup kalau tidak diberkati lebih dari cukup tidak bayar hutang bayar hutang pasti karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan yang ketiga Tuhan menjamin hidup kita dari lebihnya sampai anak cucu itu berarti hari ini tidak ada orang di masa-masa pandemi masa-masa setelah melewati krisis yang besar-besaran nanti bakal terjadi di seluruh dunia sampai ke ujung-ujungnya tidak ada orang yang berani membantah Tuhan berani ngomel marah keluar dari jalannya Tuhan saudara tidak akan jual imanmu tapi hari ini percayalah Tuhan yang serba hari ini keadaanmu serba sedikit dia akan datang untuk mengasihi menjawab dan tidak meninggalkan saudara dia akan terus hari ini menyertai saudara dan saya dia tidak menyembunyikan hari ini siapa yang tidak punya apa-apa tetaplah percaya tetap bangkit karena Tuhan bukan hanya sekedar memelihara hidupmu di tengah masa krisis engkau tetap bisa makan tidak akan minta-minta bahkan engkau akan diberkati lebih dari cukup sampai Tuhan bilang gini bayar hutangmu bayar hutangmu aku Bapak yang di surga yang memberkati engkau bayar hutangmu dan engkau tetap hidup tenang aja waktu engkau bayar selebihnya itu tetap bisa meng-cover memelihara hidupmu sampai anak cucukmu itu janji Tuhan Tuhan Yesus memberkati tetap semangat hari ini Tuhan itu tidak pernah memberkati orang benar setengah-setengah sekali lagi sekali Tuhan buka pintu buat orang benar ketika janda ini dibuka oleh Tuhan dia bukan hanya bisa bayar hutangnya tapi hidup dari lebihnya sampai anak cucuk itu sebabnya kalau saudara mengaminkan firman hari ini tidak ada seorang pun yang lari dari prosesnya Tuhan akan banyak orang yang ketawa tanduk kekuatan orang benar itu semakin diangkat Tuhan Tuhan Yesus memberkati saya percaya dengan keadaan ini saudara akan tahu Tuhan sudah tahu kok pekerjaan Tuhan tahu kapan waktunya pintu dibuka sampai engkau bisa bayar hutang dan hidup dari lebihnya Tuhan tahu kok kekuatanmu sangat terbatas yuk kita berdoa happy weekend semuanya Bapak terima kasih kami percaya bersama Bapak kami pasti mampu melewati semua sampai akhir kami percaya Tuhan engkau Bapak yang baik yang bukan hanya menyertai kami di saat masa-masa senang berkelimpahan tapi justru di masa-masa yang melewati api melewati arus sungai yang makin deras engkau tetap menyertai kami sehingga kami tidak akan terbakar dan tidak akan terhanyut hancur tapi justru hari-hari ini kami akan melihat bagaimana jawaban doa demi jawaban kasih dimana engkau tidak menyembunyikan dirimu bahkan kami dipelihara kami akan bisa hidup lebih dari cukup untuk membayar hutang dan hidup dari kelimpahan dari sisa-sisanya terima kasih Bapak biarlah anakmu yang sakit engkau sembuhkan yang ngalami masalah ekonomi Tuhan berkati yang ngalih masalah rumah tangga Tuhan pulihkan dan kami berdoa buat setiap bangsa negara ini Tuhan kami serahkan setiap proses di dalam negara kami kami serahkan ke dalam tanganmu biar kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain kami terima berkat Abraham Isaac Yaakub damai sejahtera Allah Bapak Putra Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin God bless Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus TuhanES